Halo assalamualaikum para youtuber dan teman-teman sekalian tidak lupa semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilembahkan rezekinya amin di video kali ini kita mau belajar bersama bagaimana cara setting monoblock atau apa sih itu monoblock sebelum lanjut ke videonya tidak lupa kita klik dulu subscribe like dan komennya biar channel kami semakin berkembang oke lor monoblock itu salah satu power ya lor ya yang diperuntukkan khusus untuk mengangkat speaker subwoofer seperti itu lor nah dia sanggup mengangkat dua speaker subwoofer sekaligus dan tapi dengan ketentuan sesuai spesifikasinya monoblock itu sendiri ya lor ya jadi untuk berapa OHM nya nanti diperkirakan sama teman-teman sendiri aja gitu lor lalu disini ada power inputnya ini untuk groundnya lalu untuk remote yang dari head unit lalu disini ada 12 volt ini yang langsung dari aki ya lor ya lalu monoblock sendiri itu mono itu artinya satu lor walaupun disini ada 1234 ada dua channel ya lor ya atau dua speaker tapi dia bekerja secara bersama atau bekerja secara menjadi satu aja jadi menu itu artinya satu ya lor ya atau tunggal seperti itu lor ya nah disini lor nah disini diungkapi dengan views 30 amper 2 tapi setiap menu block biasanya berbeda-beda lor lalu gimana cara penyettingannya ya disini lor nah disini ada input output input level LPF subsonic filter dan bass boost remote lalu indikator power dan indikator protect seperti itu lor lalu untuk fungsinya input level sendiri ini dari 0,2 sampai 6 volt ya lor ya dari 0,2 sampai 6 volt tapi sebelum teman-teman mau menyetting mono block biasanya untuk head unitnya kita flatkan dulu lalu volume kita atur di atas 40% dari volume atau apa namanya lor dari mentoknya volume ya lor seandainya volume nya 70% berarti kita kasihkan ke 35% dulu atau seandainya volume nya 60% mentoknya kita kasihkan ke 30% atau ke 35% seperti itu lor lalu disini ada input nanti yang dari input RCA yang dari head unit nanti masuknya kesini lor kesini lor lalu fungsi output ini sendiri nanti kalau seandainya teman-teman mau memakai 2 mono block outputnya langsung dari sini bisa sini masuk ke mono block satunya lalu untuk input levelnya sendiri nanti itu sama tergantung teman-teman semua ini dari 0,2 sampai 6 volt lor nah itu nanti terserah teman-teman nanti ini 0,2 nanti ketemunya dimana itu nanti soalnya kalau telinga itu lain-lain lor lain orang lain suara seperti itu biasanya lor ya lalu untuk low pass filternya atau LPF nya ini dari 40hz sampai ke 300hz nah ini lor ini untuk cara penyatingnya biasanya kalau standarnya lor lor kalau standarnya itu biasanya dari 40hz ini dikira-kira aja sampai ke 80hz atau ke 70hz atau kalau kurang ya ditambah lagi 90hz seperti itu lor ya nah ini lor untuk penyatingnya seperti itu lalu untuk subsonic filternya sendiri untuk subsonic itu biasanya untuk berfungsi menghilangkan ekor bus jadi biar busnya lebih solid seperti itu lor ya ini dari 10hz sampai 40hz nah nanti kalau udah ketemu semua ini diatur aja teman-teman yang ini teman-teman nah ini diatur aja sampai sampai ketemu lah tarulah sampai telinga teman-teman itu nyaman nyamannya dimana seperti itu ya lor ya nah kalau bus bus ini fungsinya untuk mengebus untuk menambah db ya lor ya dari 0db sampai ke 12db nah nanti sama itu juga tergantung teman-teman semua nanti mau diatur atau ditaruh di berapa db itu nanti tergantung teman-teman semua nah untuk remote ini biasanya setiap menu block itu dibawakan seperti ini teman-teman nah ini remote yang biasanya ditaruh di bawah dashboard nah nanti itu bisa difungsikan seandainya kan kadang teman-teman itu kalau pas nyetir sendiri atau sama teman-teman itu ada yang seneng busnya agak dikencengin itu bisa diatur dari depan seperti itu lor terus kadang ada yang teman-teman ada yang bawa kalau pas nyetir bawa babak-babak atau yang gak suka bas keras nah itu biasanya bisa dipelankan dari depan atau dimatikan dari depan melalui remote ini tadi seperti itu ya lor ya lalu untuk perbedaannya monoblock sama power 4 channel itu seperti apa nanti kita bikinkan lagi untuk videonya ya lor ya nah seperti itu lor saya rasa sudah cukup untuk cara setting monoblock semoga video dari kami bermanfaat buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati